Halo sahabat mekanik, kali ini kita sedang merakit warm steer punya ferosa atau tub ya, sama aja dia ferosa tub sama, sekarang kita mau merakit, udah bersih ini keluarnya bocor, bocor aja bro ya sama berat kalau berat itu biasanya dari kompa di cek tapi katanya setelah dibongkar, dipasang dia berat, tapi kita lihat asnya ini masih bagus ya ini asnya masih bagus masih mulus, gak ada masalah sealnya juga mungkin ada kesan pasang, karena berbeda antara seal punya punya penter dan tub kalau punya, nah ini dia nih nah ini, ini kelihatannya punya punya tub ini, ferosa disini dia yang berbeda antara tub dan penter ya, kalau penter dia sealnya, seal tekanan tingginya disini ada seal tekanan tinggi terus seal anti bocor ya, penangan bocor jadi seal tekanan tinggi itu di bagian dalam di bawahnya bearing oh ini dia, ini dia ini seal tekanan tinggi nih ini dia pakai teflon kalau punya tavata virosa pakai teflon kalau penter dia pakai seal karet seperti ini dia lebih lentur, gak ada besinya nah ini biasanya kalau salah pasang bisa bocor ini saya buka nih ini sealnya di double pasang jak kebalik harusnya begini ya ini udah bener posisinya jadi kalau punya ferosa tetap kita beli satu set seperti ini ya seperti ini itu seal penahan fluidanya atau seal anti bocornya dia kurang bagus kebanyakan biasanya saya beli yang lebih bagus lagi jadi saya beli eceran jadi dia berbeda ya ini aja yang baru nih saya lihat saya lihat kan ini yang baru yang dari beli satu set ini dia ini saya beli eceran jadi ada karetnya ada sorry ada pairnya nih gak ada pairnya di bagian belakang nih ada pair kalau ini gak ada nah disitu bedanya tapi kita kalin nanti kalau misalnya saya gak bisa pasang seal teflon karena ini dia pakai seal teflon seperti ini yang penahan tekanan dia di bagian dalam sini ini ujung obeng ya ini ujung obeng ini seal teflon disini bukanya pakai sniper ring nanti dititip di masu aming ya apanya kalau jadi siap terserah terserah boleh-boleh bro oke oke jadi ini ada snap ring ring terus setelah itu ada seal teflon dan seal o-ring ini seal o-ring ya nah seal o-ring jadi posisinya dia seperti ini nah seperti ini posisinya kalau panther dia silnya seperti ini hitam dia lemes dia posisinya dalam jadi dia gak pakai ring dan snap ring dia langsung ada got di dalam itu dia langsung masuk jadi karena silnya lemes karet bisa dimasukin langsung kalau model punya panther ini mirip dengan model punya toyota crown jadi toyota crown bisa pakai seal punya tough gt atau ferosa tapi sebelum saya memasang seal yang ini saya akan memasang seal yang di body valve nah seal yang ini ya saya bongkar dulu secara membukanya kalau panther dia di bagian belakang sini ya dia ada murnya kalau ini ada di depan jadi murnya di depan nanti bisa kita pakai betel gak pasalah yang dipercaya yang dipercaya Terima kasih telah menonton! 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 jadi ini adalah murstelan ya kekencangan putaran as jadi kalau dia kencang, terlalu rapat ataupun longgar, kita bisa kerasin ini aja oh iya, ada satu hal yang terlupa jadi saya copot lagi disini ada seal saya lupa kalau disini ada seal karena saya pernah mengganti seal tanpa yang disini, itu bocor juga jadi yang disini ada seal juga ya seal orange ya seal orange nya kalah kita ganti ini nah ini sama ya dia tipis, kecil kurus ini harus diganti nih kalau tidak diganti dia bisa bocor jadi harus betul-betul teliti jangan sampai ada yang kelewat seperti saya ini kelewat kalau tidak mau saya bongkar lagi dari dibongkar di bawah daripada bongkar di mesinnya di mobilnya masanya sulit soalnya nah kita harus di emuk lagi harus di emuk lagi kita pasang lagi oke pelan-pelan ya pelan-pelan sip jadi seal yang disini seal orange yang disini ya itu ketemunya disini ketemunya disini jadi dia kalau tidak diganti disini dia bisa bocor selain disini bocor dia bisa bocor di pinggir sini harus teliti pasangnya nah kalau masih longgar seperti ini ada speleng masih belum rapat ya kalau terlalu seret kita longgarin dikit harus ada seret-seret dikit karena kalau tidak tekanan tendangan apa power steering sangat berat dia bisa speleng nanti sip nah setelah itu kita kancing pakai ring pengancing selamat menikmati setelah itu kita pasang ini pistonnya tapi sebelum pasang piston teflon ini harus dicek apakah seal teflonnya ngembang apa tidak kalau saya lihat dia tidak ngembang jadi ini juga menjadi penyebab utama dia berat harus dibuka harus dicungkil karena di dalamnya itu ada apa ada seal orange ya cungkil pelan-pelan pakai katar bisa yang penting dia keluar dulu jadi seal orange ini macet jadi kita keluarin ngembang pelan-pelan pakai katar nanti baru setelah itu diobeng ini dia o-ringnya dia ini dia sudah tidak ngembang ya udah ngotak dia tarinya bundar dia ngotak harusnya dia seperti ini nah ini yang asli ya asli yang baru dia bundar ini ngotak jadi sudah kalah kita lap dulu baru kita pasang ya nah kalau misalnya ada solusi lain gak selain diganti o-ringnya bisa memakai seletip jadi dikasih seletip baru itu dipasang seal teflon kalau ini kan gak perlu seletip ini karena dia masih baru kita pasang aja dan dia ngembang dan seal teflon ini gak perlu diganti ya seal teflonnya gak perlu diganti karena karena dia lebih bagus dari yang baru karena saya pernah mengganti seal teflon ini dia gak gak mau ngembang jadi dia malah tenggelam nah ini agak seret ini kalau ini saya copot ini dia sulit masuk gak sulit masuk jadi dia susah ngembang jadi dia agak seret jadi beda sama yang ini nah dia longgar dia seperti rim piston ya ini agak seret karena kalau ini saya pasang bisa-bisa dia gak ngembang kalau dimasukin dia gak ngembang jadi sekali puter kiri kanan udah dia gak bisa ringan lagi ini saya pasang lagi ore nya saya pakai seal teflon yang lama karena saya masih lebih condong ke seal teflon yang lama lebih bagus selama dia gak putus ya gak masalah jadi dia ngembang setelah saya ganti seal o-ring dia ngembang nah keliatan gak tuh jadi dia ini dia harus lebih ngembang dibanding pistonnya ini dia lebih keluar ya lebih muncul nah ini baru kita bisa pasang ini kesini nah ini agak sulit juga nih harus dipasin jadi harus dipasin lubangnya ini ini sama got cacing ya jadi got cacingnya harus keliatan tuh jadi gak boleh ngeleset harus pas nanti dimasukin pelurunya satu-satu ya pelurunya jumlahnya 43 nah satu lagi pesan saya kalau menemukan got cacing yang rusak misalnya got cacingnya ini patah ya jadi yang ini patah itu gak boleh kalau ini patah ini yang bagian dalam ini ini perhatikan ya nah ini yang patah ini patah itu udah gak bisa dia bisa ngancing pelurunya atau gotri nya itu bisa ngancing dia akan ganjel jadi dia ganjel akhirnya as yang ini gak bisa diputar jadi dia ganjel oh ini patah yang ujung ini ya ini lidahnya ini nah ini fungsinya untuk mengambil gotri yang dari bawah kita masukkan ke disini satu-satu masuknya dari sini bisa jadi masukin gotri nya pelurunya itu sambil diputar dikit-dikit ya putar dikit-dikit masukin putar dikit-dikit kalau ini sudah banyak selahnya ini bisa ditekan dengan obeng jadi ini ditekan sama obeng diputar kanan supaya ini rapat lagi ya sering-sering ditahan pakai obeng supaya ini tidak terlalu banyak keluar ya sampai nanti gotri nya pelurunya ketemu disini kelihatan karena cacing dari ulir cacing dari taf atau ferose ini lebih lebih panjang dibanding penter ini sudah ketemu ya sudah kelihatan kurang satu kalau yang disini sudah kelihatan ini kita kasih grease atau stamp 4 untuk tempel disini sampai penuh ya selamat menikmati selamat menikmati setelah gotri nya kelihatan itu kelihatan ya ini kita masukkan gotri masukkan jangan sampai gotri nya lepas jatuh sampai rapat harus rapat seperti ini harus rapat baru kita pasang kancingan kancingan seperti ini seperti ini ada yang bunyi kalau tidak ada yang bunyi berarti tidak loncat jadi tidak boleh ada satu kelereng atau gotri yang loncat ke jadi misalnya ini sudah ada jalurnya kan jalurnya dia loncat ke sebelahnya itu tidak boleh karena nanti gotri yang loncat itu nanti bisa hancur kemakan sama cacing lubang cacing ini got cacing bahkan dia bisa pecah disini seperti kebanyakan terjadi di painter ini sudah pas cuma tadi ada yang lupa masang seal o-ring yang disini tapi tidak masalah kita bisa pasang dari sini oke sip selamat